selamat menikmati Alhamdulillah pada waktu yang lalu saya dan pesantren telah mengikuti rangkaian tahapan audisi tahap 1 dari mulai pendaftaran secara online, seleksi administrasi, dan audisi tahap 1 yang dilaksanakan di Hotel Puri Jatinangor dan Alhamdulillah setelah mengikuti rangkaian tahapan audisi tersebut pesantren kami dinyatakan lolos sehingga bisa mengikuti pelatihan magang yang dilaksanakan di pondok pesantren Darul Artom Mohamadiah Kabupaten Garut kesan dan pesan waktu mengikuti pelatihan dan magang banyak sekali ilmu dan ulasan berbirausaha yang saya dapatkan terutama materi-materi yang disampaikan dari narasumber yang kompeten sehingga harapan kami bisa diterapkan di pondok pesantren kami dan selama mengikuti tahapan audisi tersebut saya juga mendapatkan fasilitas pendampingan yang begitu maksimal dari pendamping saya yaitu Ibu Lina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Lina Marlina saya pendamping Okub Jabar untuk Kabupaten Semedang tahun 2020 sekarang saya berada di lokasi usaha salah satu pondok pesantren Dampingan yaitu pondok pesantren Asiro Jepuah Dua dengan bidang usaha kuliner tahu crispy dengan brand Sohit dan sekarang saya berada di lokasi dan ini perkenakan Kang Asep sebagai ownernya ya ada pembeli juga itu ini adalah proses produksi pembuatan tahu crispy Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Kang Asep ya ownernya tahu crispy Sohit gimana Kang kebermanfaatan dari program OPOP Jabar ini Kang? Alhamdulillah dari saat yang telah saya rasakan usaha yang saya jalankan ini mengalami peningkatan dari segi Omser terdiri yang bagus ya terus dana yang support kemarin itu Kang dibelikan apa saja Kang? Alhamdulillah saya telah belikan dua unit lora dengan dua tempat yang satu saya sekarang saya lihat di belakang ini dan ada kendaraan juga ya Kang ya yang satu unit kendaraan yang untuk distribusi ya untuk distribusi oke Kang kita sekarang bicara ke Omset setelah kita bikin inovasi membuka usaha di tempat-tempat yang strategis ini ya dengan dua roda yang kita pasang bagaimana kenaikan Omsetnya apakah ada kenaikan yang signifikan Kang? Alhamdulillah ada dari satu roda itu Alhamdulillah sudah mencapai menghabiskan lima ancak tahu ya Kang ya itu di angka berapa kakak hitungan kalau hitung-hitungan rupiah kurang rupiah di angka kontornya itu 550.000 550.000 ya untuk satu roda ya untuk satu roda ini akan pasang berapa pegawai Kang? untuk satu roda baru baru saat ini baru dua orang pegawai untuk satu roda terus yang kemasannya itu masih dijalankan kan Kang? iya itu disimpan di gere-gere di toko-toko UMKM ya Kang ya sama di toko-toko pabrik tahu ya iya terus ini Kang mungkin Kang ingin menyampaikan ucapkan terima kasih ya kepada Bapak terima kasih khusus kepada Bapak Gubernur Dewa Marat dan juga Wakil Gubernur Dewa Marat serta instansi dinas bidang UMKM karena telah memberikan program kesempatan mengikuti program One Pesantren sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha dan ekonomi pesantren bagaimana kontribusi dari usaha ini ke pesantren Kang? ada 30% dari keuntungan bersih untuk pesantren oh siya mantap oke Kang kita tagline dulu ya opop jabar jabar juara pesantren juara umat sejahtera Allahuakbar terima kasih bagian terkait penggunaan penguatan modal yang diberikan dari program One Pesantren One Product alhamdulillah alhamdulillahirrobilalamin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Irwan Kamil Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang telah menyelenggarakan program One Pesantren One Product jabar juara pesantren juara umat sejahtera Allahuakbar terima kasih terima kasih terima kasih